Masjid Al-Falas Ragen makin menggila dalam mengamalkan misi Rahmatan Nil Alamin. Mereka mempersilahkan para musafir, baik yang sholat maupun yang tidak, untuk menginap di masjid. Di sini, para musafir diperlakukan baktamu hotel. Diizinkan bermalam, disediakan kasur busa, dan diberi makan pula. Semuanya itu gratis-gratis. Lantas, bagaimana ya caranya bisa menginap di sini? Ada hal berbeda dari kebanyakan masjid saat kita berkunjung ke Masjid Al-Falas Ragen. Misalnya seperti siang ini, usai waktu sholat duhur berjamaah. Pintu Masjid Al-Falas tetap dibiarkan terbuka. Di dalam masjid, terlihat banyak orang dewasa dan rebahan, dan anak-anak kecil bermain-main. Pengurus masjid tidak pernah menegurnya. Bahkan, saat anak-anak kecil itu berteriak-teriak, mereka membiarkannya saja. Kata mereka, biarkan saja anak-anak itu bermain di masjid. Biar mereka tambah cinta dengan rumah Allah. Bagi Al-Falas, masjid adalah rumah umat. Untuk itu, masjid Al-Falas selalu buka 24 jam. Pintu masjid tak pernah tertutup ataupun dikunci. Yang sangat menarik adalah, masjid Al-Falas menyediakan fasilitas istimewa bagi para musafir yang kemalaman. Tak peduli para musafir itu sholat ataupun tidak, mereka dipersilakan menginap di masjid ini. Kasur busa pun disiapkan untuk para tamu. Total kasur ada 55 buah. Bahkan, ada beberapa yang berbentuk bilik ala hotel kapsul. Saya tambah terheran-heran ketika diberi info bahwa para musafir diperlakuan bak tamu hotel. Mereka diberi makan dan minum disini, semuanya gratis tanpa membayar. Untuk keamanan dan kebersihan masjid pun terjamin. Setiap malam, ada satu petugas kebersihan yang bertugas untuk merapikan kasur dan hotel kapsul. Keamanan pun dijaga petugas keamanan dengan shift siang dan malam, serta ada bantuan kamera CCTV. Dulu, takmir masjid Al-Falas pernah belajar manajemen di masjid Joko Karyan, Jogja. Kalau masjid Joko Karyan memiliki prinsip menghabiskan kasnya untuk umat hingga 0 rupiah, maka masjid Al-Falas lebih ekstrim lagi. Mereka membuat kasnya tidak hanya 0, tapi juga berani minus. Mereka terinspirasi dengan masjid di Mekah dan Manajah.